Apa anak? Terima kasih telah menonton! Yang tadi bertiga teman bukan tuh? Bukan, nggak kenal sih sumpah. Nggak kenal? Itu yang kamu caloi jangan-jangan? Nggak tahu sih, baru tadi di jalan tuh pas-pasan. Nggak, caranya nyaloi tuh gimana lewat? DM-Deman. DM, IG. Terus? Jadi kita nyaloi doang, ntar kalau udah itu dia ketemuan. Terus kamu untungnya apa? Nggak doang. Nah iya, saya tanya, seorang ngedm kamu, sini ngedm kamu. Kamu temuin di mana gitu? Terus untungmu apa? Nggak ada, Pak. Nah kok kamu bisa loh, jadi calo-calo kalau-calo kendaraan bermotor jual beli kamu dapat untung? Biasanya dia nongkrong di mana? Di depan Rupo di depan dan yang sebelah kiri tuh. Depan? Sebelah kiri. Pokoknya pas pengen pertigaan ke arah kondok gede, kirinya tuh arah Asrama Aji. Nah itu di situ ada Rupo, di situ deh biasanya. BR-nya ada di situ? Kurang tahu deh. Ada belu uji? Yang motornya di sana. Belu uji, BR-nya? Saya nggak tahu, bukan teman saya sih. Nah kamu kan yang nyaloi. Iya, saya bukan teman saya. Terus? Maka kalau nyaloi kan udah tahu siap disana, pakai apa sini, pakai apa. Kalau nyaloi, nggak begitu. Sumpah. Nyaloi, maksudnya nggak tahu. Dia pakai apa, dia pakai apa. Gak apa, kamu kan berarti. Enggak kan. Kalau saya mah, saya bober pasti. Kalau mau ketemu, kamu siapa orang-orang kamu? Bukan, kan? Juga. Bukan, saya. Kita harus beri diem-dieman doang, kan? Kayak ini kan orang-orangnya? Nah itu, dia masukin. Kalau yang masukin, siapnya dia? Yang mana? Bukannya sih. Yang sama? Iya, kan sama tuh. Iya, tapi itu akun junior saya. Iya, tapi kan masuk ke depan? Tahu, di basah itu tahu. Di basah itu? Di base mana? Di base gue. Enggak tahu sih, di b******. Di cek dulu gimana. Iya, Pak, kasih. Ini gimana ya? Iya, iya, Pak. Pakai motor yang b******. Ini, motor dia aja. Motor sekarang, ya, Pak. Masuk mobil. Jangan laman. Jangan laman. Masuk lagi. Bagi yang dibuat, Pak. Bagi yang dibuat. Siapa ini? Siapa? Tepon. Ini apa sih? Ini apa sih, Pak? A***** apa? Saya. Gimana dia? Ini apa tadi? Tadi gak gampang lori ini, Pak. Yang kabur itu berarti ya? Enggak, bukan, Pak. Bukan. Di wajil, dia lagi ngopi. Saya tadi dari sana. Tidak ada hubungan sama ini? Gak ada, Pak. Saya juga gak ada hubungan, Pak. Ini apa sih, Pak? Tidak ada hubungan ini. Tidak ada hubungan ini. Tidak ada hubungan, Pak. Tidak ada hubungan ini. Tidak ada hubungan, Pak. Tidak ada hubungan, Pak. Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan ini, Pak. Tidak ada hubungan ini. Tadi aku nih udah. Ini aku nih. Lain itu ya, temen-temennya. Ini yang nyaluin doang ini yang nyaluin. Tidak ada awalnya, dia baru-baru datang, Pak. Iya, saya kelar baru-baru datang. Dan saya jemput, saya mau ke wasti di Bies. Haris agan. Ada agan juga. Iya, pas saya masuk ke bawah, dia pada datang nih. Oh dia datang, makanya saya nunggu dia dulu, nunggu dia datang. Ini, gue ini, yang lain disana sini. Kalian bersyukur, belum dibacok kalau belum bacok orang saya ambil. Kalau ada bacok atau dibacok orang kalian kasus. Masih untung kalian belum jadi tahu orang saya datang. Jadi kalian belum sempat bacok orang atau belum sempat dibacok sama orang. Sekarang tinggal kalian pertanggung jawabkan perbuatan kalian. Kalian bilang nggak mau tawaran, nggak mau tawaran, terserah kalian ngomong apa. Di sekolah dikasih tahu, tawaran nggak ada gunanya, nggak usah dilakuin, masih aja. Ngumpul sampai dini hari, sampai subuh. Kerjainan mau tawaran. Masih muda, gunain waktu kalian. Buat hal-hal yang bagus, yang berguna. Buat bantu orang tua, bukan tawaran aja. Kamu bilang nggak, nggak kan ada chattingannya tuh di hape temenmu. Mana yang punya hape, eh? Kamu ngapain lockout dari itu? Panikannya. Panik itu ada chattingannya? Chattingannya mau tawaran. Bener nggak? Saya tanya, bener nggak itu ada chattingan tawaran? Tangan kita lantainin, om. Saya tanya, ada chattingan tawaran nggak itu? Ini chattingan dong, cuma kita... Ya, sama kan. Saya tanya, ada chattingan tawaran nggak ajakan tawaran? Ada. Ya sudah, kamu penting nggak? Di situ nanggapin. Cuma karena ada saya aja. Baik, tadi saat tim paturi peninspirasi Jakarta Timur melaksanakan atroli di daerah Cipayung, memberhentikan kendaraan bermotor yang berpunyai yang tiga, kami tangkap, selanjutnya kami periksa. Dan ternyata, salah satu di antara mereka, mengakui mereka sebagai calo. Ini baru. Baru kami namankan, dan baru tahu, ternyata tawaran ada calonya juga. Jadi, tugasnya anak itu adalah mempertemukan antara dua kelompok untuk melakukan taburan. Selanjutnya, kami minta untuk menunjukkan salah satu kelompok ada di mana, dan kami masukin ke gang mereka, didapatkan ada lapan remaja yang kami amankan. Cuma senjata tajam, mereka tidak mengakuin ada di mana. Selanjutnya, untuk remaja tadi, kami bawa ke Polsek Cipayung untuk ditindaklanjuti oleh pihak restrim Polsek Cipayung. Terima kasih. Terima kasih.